Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Rafa TV Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang memberikan informasi menarik seputar bulan sisi Ramadan Dikupas secara hangat dan santai bersama kurma, kuliah Ramadan Intro Baik pemirsa setia kurma Hari ini saya Melisa Tri Ananda Akan berbincang seputar keutamaan dan keistimewaan Nuzul Quran Tentunya dengan narasumber yang tepat untuk saya ajak berbincang pada episode kali ini Nah beliau merupakan Kaprodi Bimbingan Penyuluhan Islam Siapa lagi kalau tidak Ibu Haja Mana Rasmana MSI Beliau saat ini menjadikan Kaprodi Bimbingan Penyuluhan Islam Tentunya Universitas Islam Negeri Dan Fatah Palemba Baik pemirsa hari ini telah hadir Ibu Mana akan berbincang dengan episode dan juga tema pembahasan teh kali ini Yakni keutamaan dan keistimewaan Nuzul Quran Baik Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Kali ini telah dihadapan kita Ibu Haja Mana Rasmana Beliau akan berbincang bersama saya Tentunya dengan tema dan pembahasan mengenai Ketamaan dan keistimewaan Nuzul Quran Pemirsa Nah pemirsa penasaran sekali mengenai tema kita pada episode kali ini Sebelum kita masuk ke dalam tema perbincangan kita kali ini Terasa kurang jika kita tidak mendengar cerita keseharian Ibu Haja Mana Rasmana Selaku Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Boleh Ibu ceritakan mengenai keseharian Ibu? Baiklah Ya sehari-hari Ibu di Fakultas Dari Tepatnya di program studi Sejak Oktober 2020 Ibu Haja Mana menjadi ketua program studi Kalau aktivitas ya sebagai kaprodi tentunya padat Setiap hari ada selalu melayani aksiswa Dan juga melayani semua stakeholder ya dosen Di labus dan seterusnya Jadi setiap hari ya seperti itu Tentunya juga membuat rumusan apa program-program di prodi dan seterusnya Tentunya Ibu Mana Kersa tentunya sangat menarik dan juga menakjubkan sekali Keseharian seorang Ibu Mana yang menjabat sebagai kaprodi Bimbingan Penyuluhan Islam Nah Pemirsa Setia Kurma Tentunya kita telah menjelaskan Dan juga telah mendengar cerita dari Ibu Mana Selanjutnya mari kita masuk ke dalam tema perbincangan kita kali ini Mengenai keutamaan dan keistimewaan Nuzul Quran Nah Ibu Apa sih yang dimaksud dengan Keutamaan dan keistimewaan Nuzul Quran itu sendiri Baiklah Dari atas ke bawah Berpindah dari atas ke bawah itu artinya turun Nah jadi Nuzul itu artinya turun Asal katanya dari Nazalah Kemudian Kemudian itu adalah Nuzul Quran adanya Turunnya firman Allah Singkatnya seperti itu Tapi secara istilah atau dalam definisi Nuzul Quran itu adalah penyampaian informasi Atau wahyu Dari subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Muhammad S.A.W melalui Khususannya yaitu Malika Jibril Seperti Pengertiannya Pengertiannya Serta definisi dari Nuzul Quran Ya betul Nah Kalau kita menuju kepada Al-Quran Kita lihat misalnya di surat Al-Qadar Ayat 1 Bunyinya Inna angzalnahu Fi laylatil khon Kami turunkan Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran Pada malam Ya Di dalam surat Adukon Juga begitu Allah berfirman Inna angzalnahu Fi laylatil mubar Ya Jadi diturunkan Al-Quran Pada malam Yang diberkahi Nah Mungkin kita Ada yang bertanya ya Di dalam ayat itu kan Al-Quran diturunkan Di malam Melalatul Qadar Nah sementara Melalatul Qadar itu Kita tahu kan Sepuluh malam terakhir tuh Ya benar Sepuluh malam terakhir tuh Mulai dari malam ke Dua puluh Dan sampai selesai Nah sementara Kalau kita biasanya Di Indonesia khususnya ya Memperingati Nuzul Quran tuh kan Biasanya tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadhan kan Nah jadi gimana tuh? Ya Biasanya kita peringatkan Tanggal 17 Ramadhan Nah tapi dalam Kalau surat itu kan Merujuk kepada Laylatul Qadar Nah ini sebenarnya Bisa dijelaskan dengan Apa namanya Dua Dua hal ya Kalau kita merujuk kepada pendapat Ibn Abbas Rasulullah Beliau mengatakan seperti ini Ung Zilal Quran Langit dunia Pada malam Lalu Nah kemudian Diturunkan setelah itu Itu berangsur-angsur Selama Dua puluh tahun Nah berarti Turunnya Al-Quran ini Ada dua macam nih Pertama dari Lalu filum wafud Ke sama udunia Atau langit dunia Jadi Langit itu kan ada Tujuh lapis ya Nah langit yang paling dekat Dengan Sama udunia itu Nah itu Yang dimaksud Filaylatul Qadar itu Turunnya Al-Quran Dari Lalu filum wafud Ke sama udunia Nah tapi Kalau dari sama udunia Ke Nabi Muhammad Ya Nah itu Lain lagi Lain beda ceritanya Benar Mau dikitir teruskan Itu merujuk ke Misalnya surat Al-Angfal Ayat 41 Disana Disana dinyatakan Ma'angzalna Ya Ala'abdina Umal Furkon Ya Umal Furkon Ya Umal Furkon itu apa? Ya Umal Takol Jam Jadi kami Apa-apa yang kami turunkan Pada hamba kami Di Furkon Apa itu? Ya hari bertemunya Dua pasukan Yang dimaksud dengan Dua pasukan itu Merujuk kepada Peristiwa Semuanya Dua pasukan Antara Kafir dengan Pasukan Muslim Dan itu Terjadi 17 Ramadhan Maka Diturunkan Al-Quran itu Pada 17 Ramadhan itu Dari Sama udunia Ke Nabi Muhammad Yaitu yang Surat Al-Alaq 1-5 Nah itulah Tanggal 17 Ramadhan Kalau kita merujuk kepada Surat Al-Anfal itu Nah sehingga Kalau Laylatul Qadar itu Dari Lahu Kesama udunia Atau langit dunia Nah dari langit dunia Ke Nabi Muhammad itu 17 Meskipun Masih ada juga Pendapat yang lain Ada yang 7 Ramadhan Ada yang 1 Ramadhan 4 Ramadhan Macem-macem Iya kan Karena memang Riwayatnya juga Berbeda-beda Berarti Malam Dari Al-Quran itu Ialah Malam Dimana Allah Menurunkan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Melalui Malaika Jibril Kemanusia Ataupun Mahluknya Allah Sebab Nah sekali ya Bu Ya Pemirsa Setia Kurma Sebelum kita Masuk ke dalam Tema perbincangan Kita lebih jauh lagi Mari kita Jendah Sejengah Setia Sampai 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 Parsесть Sampai 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 Terima kasih telah menonton